Intro Ya, salam jumpa pemirsa Setidik pencerahan dapat kembali hadir menemani para pemirsa sekalian di rumah Baik para pemirsa, setidik pencerahan selalu berharap agar program ini dapat menjadi pencerahan meskipun hanya setidik bagi para pemirsa sekalian di rumah untuk dapat lebih memahami makna-makna yang ada pada dialog-dialog kita setiap setidik pencerahan dihadirkan di ruang para pemirsa sekalian di rumah Baik para pemirsa, hari ini atau malam ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat menarik dan sangat relevan dengan keadaan di masa kini yaitu Belajar dari sejarah bangsa Indonesia Tentunya sejarah merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah jati diri juga identitas suatu bangsa agar kita dapat melaju ke depan tanpa melupakan sebuah sejarah Pemirsa, untuk membahas tema pada malam hari ini telah hadir di studio Dhamma TV dua orang narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi para pemirsa sekalian di rumah Langsung saja saya perkenalkan beliau satu persatu Dimulai dari sebelah kanan saya seperti biasanya Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali selaku dosen Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang juga Wakil Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang Selamat malam Pak Ghazali Selamat malam Selamat malam para pemirsa Dhamma TV di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat-sehat Mas Rama Terima kasih telah bersedia untuk hadir pada malam hari ini Baik para pemirsa Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang kedua Tentunya juga sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa sekalian di rumah Beliau adalah F.X Soekardi Selaku anggota FKUB atau Forum Kerugunan Umat Beragama Kabupaten Malang Selamat malam F.X Soekardi Selamat malam Pak Selamat malam Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Baik-baik sehat Terima kasih atas kehadirannya Para pemirsa Setitik pencerahan di rumah Langsung saja kita mulai diskusi kita pada malam hari ini mengenai tema Belajar dari sejarah bangsa Indonesia Tentunya ini satu tema yang sangat menarik sekali Bapak Ada istilah yang mengatakan Mempelajari sejarah ini berbeda dengan belajar dari sejarah Menurut Bapak berdua bagaimana? Mengenai perbedaan dari istilah dan makna Istilah kedua istilah tersebut Kita mulai dari Bapak Haji Mahmud Ghazali mungkin ada yang ingin disampaikan Terima kasih Mas Rama Tema ini memang menarik sekali kita bahas masalah belajar dari sejarah bangsa Indonesia Bicara masalah sejarah sekarang sudah menjadi ilmu Namanya ilmu sejarah Kita sudah paham ilmu sejarah Sejarah itu sendiri adalah merupakan ilmu yang mempelajari Nah beda Berbeda dengan belajar dari sejarah Kalau belajar dari sejarah itu berarti Belajar dari apa-apa yang sudah terjadi Yaitu Semangat 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 Peristiwa Gerakan G30 Untuk Dilaksanakan pada saat ini Bercermin kepada pahlawan-pahlawan dulu Saya kira itu bedanya Jadi kalau hanya belajar sejarah Itu hanya sekedar untuk mempelajari saja Tapi belajar dari sejarah Ini ada unsur aktif untuk mencontoh Untuk mengaplikasikan Mengaplikasikan Karena memang sejarah itu adalah persambungan Persambungan atau perulangan Dari orang dulu sekarang dan yang akan datang Sambung kepada siapa Sambung kepada orang yang dahulu Kepada orang yang sekarang Dan orang yang akan datang Kepada orang yang dahulu Artinya Kalau yang baik-baik kita laksanakan Yang kurang baik Maka kita baik Yang tidak baik kita tinggalkan Sejarah demikian Nah kepada orang-orang yang sekarang ini Artinya Sekarang ia mencontoh yang baik-baik itu Misalnya Yaitu masalah kerukunan Masalah saling tolong-menolong Hormat menghormati Saling bantu-membantu Yang baik-baik itu Nah untuk yang akan datang Sambung kepada yang akan datang Generasi yang akan datang Ya kita harus menyiapkan Generasi yang akan datang lebih baik Dengan apa? Dengan meninggalkan Hal-hal yang baik Contoh-contoh yang baik Membuat sejarah yang baik Untuk dilaksanakan Sehingga sejarah itu Tidak mandek Terus Kalau mandek Hilang manusia ini Tidak ada apa-apanya Inilah Kita sekarang Tidak hanya sekedar Mempelajari sejarah Tapi kita harus Belajar dari sejarah Belajar dari sejarah Saya kira itu Terima kasih Bapak Mahmud Ghazali Kemudian saya jadi teringat Mengenai Satu kalimat Yang sempat diutarakan oleh Founder kita Bapak proklamator kita Yaitu Jas merah Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Lalu Menurut Bapak Sukarti Mengapa kita sebagai Bangsa Indonesia Kita harus Mengenal Dan memahami Atau lebih Tepatnya Belajar dari Sejarah kita sendiri Itu bagaimana Pak Sukarti Maturun Mas Selama Pengertian sejarah sendiri Itu sendiri Seperti Bang tadi adalah Catatan Dari sejarah suatu Umat manusia Dan bangsa itu Yang sudah tertulis Itu sejarah Sehingga kalau Bangsa itu Waktu itu Belum mempunyai Catatan yang tertulis Maka zamannya Buat zaman Pra Sejarah Pra sejarah Pra sejarah Karena belum mempunyai Tinggalan-tinggalan Yang tertulis Baik itu Di batu Di klontar Ya Pak Itu Peninggal-peninggalan Yang lalu itu Dari catatan-catatan Tinggalan-tinggalan Dari Umat manusia Jadi Sejarah umat manusia Ada Ijarah bangsa Ada Ijarah Kutamalang Ada Trap-trap Umat manusia Sendiri itu Lima ribu tahun Sebelum Mas Itu Bangsa Mesir Sudah Punya Catatan Sejarah Bangsa Cina Bangsa India Itu Lima ribu tahun Sebelum Mas Sudah Memiliki Sejarah Catatan-catatan Yang ditinggal Kalau Bangsa Kita Memang Ceritanya Dari Yang kita Kenal Baru Abad Keempat Itu Baru Tertip Tinggalan Sejarah Yang tertulis Di Apa itu Maklumat Maklumat Di Tinggalan Jadi Sejarah Itu Kita Pelajari Karena Dari Belajar Terjadinya Bangsa Itu Banyak Pengalaman Pengalaman Yang Nantinya Itu Bisa Kita Pakai Sebagai Pedoman Singapik Dati Suri Tuhan Dan Losing Allah Jadi Terus Dari Borobudur Itu Perpaduan Antara Kerukunan Umat Sejak Zaman Itu Loh 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 Tetap Di Langgeng Di Uri Uri Setelah Pakatan Terus Keraja Raja Watu Malang Galung Daksa Wawang Pusendok Sampai Pusendok Metaram Gunung Api Meledas Gunung Api Pusendok Bayi Panglima Boyongan Dari Pokbitu Ketimur Berilah Kerajaan Sumedang Dari Cerita Kerajaan Kerajaan Itu kan Sejarah Kita Mengenal Sejarah Akhirnya Empu Sendok Dengan Turunannya Sampai Kepada Sampai Sampai Dari Ratu Tapi Hakikatnya Nanti Begitu Semua Itu Melek Gendong Lali Rebutan Kekuasaan Ini dari Sejarah Yang kita Pelajari Hancurlah Sesuatu Bangsa Kalau Sudah Pada Puncak Perebutan Kekuasaan Ini Pak Amut Yang sebentar lagi Harus kita Pelajari Bahaya Mengancam Bangsa Kita Kalau Perebutan Kekuasaan Itu Nanti Sampai Membawa Masa Yang Terus Diadu Domba Yang Ditonjolkan Perbedaannya Mulai Menjolimi Orang Lain Mempenah Lain Ini Belajarlah Dari Sejarah Begitu Jash Merah Bungkarnya Itu Betul Kita Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Kita Akan Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Pada Malam Hari Ini Yang Tentunya Sangat Menarik Tetap Di Setitik Pencerahan Pemirsa Setitik Pencerahan Kita Kembali Lagi Dalam Dialog Kita Pada Malam Hari Ini Mengenai Belajar Dari Sejarah Bangsa Indonesia Tentunya Di Segmen Awal Tadi Telah Banyak Kita Mendengarkan Penjelasan Penjelasan Yang Membuka Kembali Ingatan Ingatan Kita Tentang Pelajaran Pelajaran Yang Telah Kita Dapatkan Tentang Sejarah Dan Semoga Pelajaran Tersebut Dapat Menjadi Makna Yang Kita Ambil Hikmah nya Langsung Saja Kita Mulai Diskusi Kita Kita Lanjutkan Kembali Kepertanyaan Kita Berikutnya Benarkah Dan Mengapa Sejarah Menjadi Pembelajaran Bentuk Jati Diri Dan Identitas Bangsa Mungkin Akan Disampaikan Langsung Oleh Bapak Dokter Haji Mahmud Terima kasih Mas Rama Jadi Mengulang Atau Melanjutkan Apa yang Sampaikan Pak Kati Itu Betul Memang Sejarah Masa Lalu Ada yang Baik Ada yang Buruk Ada yang Buruk Nah Yang Buruk Ya Kita Tinggalkan Yang Baik Itulah Kita Ambil Karena Mengenal Sejarah Kita Khususnya Akan Mengetahui Proses Terjadinya Bangsa Ini Dan Para Palawan-palawan Dalam Merebut Kemerdekaan Memperjuangkan Kemerdekaan Mempertahankan Kemerdekaan Bahkan Mengisi Kemerdekaan Yang Sekarang Ini Perlu Kita Ambil Kebaikannya Kebaikannya Yang Kurang Baik Ya Kita Tinggalkan Sejarah Mencatat Apa yang Sampaikan Lepak Di Bagaimana Kerajaan Sriwijaya Dulu Bagaimana Kerajaan Mojobahit Itu Juga Tenggelam Sekarang Ada Negara Kesatuan Republik Indonesia Jangan Sampai Tenggelam Lagi Ini Sejarah Kemudian Sejarah Membentuk Jati diri Memang Atau Identitas Bangsa Bicara Masalah Identitas Atau Jati diri Itu Sebetulnya Sama Jati diri Juga Identitas Jadi Jati diri Atau Identitas Merupakan Bagian Dari Sifat Seseorang Yang muncul Dengan Sendirinya Ini Yang Menimbulkan Watak Kemudian Sifat Karakter Atau Moral Seseorang Ini Menjadi Jati diri Jadi Jati diri Atau Watak Bangsa Indonesia Dibentuk Sebetulnya Melalui Sejarah Melalui Sejarah Sejarah Siapa Sejarah Bangsa Indonesia Bukan Sejarah Orang Luar Negeri Orang Asing Jadi Sehingga Watak Jati diri Bangsa Indonesia Tidak Sama Dengan Jati diri Orang Belanda Orang Amerika Punya Jati diri Sendiri Nah Membentuk Jati diri Bangsa Ini Ini Melalui Apa Nah Ini yang penting Ya Melalui Sejarah Kita Mengetahui Sejarahnya Serwijaya Pada Abad Ke 78 Negaranya Namanya Negara Suarnadipa Bentuknya Adalah Kedaton Bagaimana Bagaimana Pekuasaan Jamannya Kerajaan Sijaya Luar Biasa Kemudian Pada Abad 12-13 Muncul Laki Yaitu Kerajaan Kuat Yaitu Mojopait Itu Kerajaan Mojopait Dengan Patihnya Pemuda Waktu itu Namanya Adalah Gajah Mada Sumpah Waktu itu Sumpah Namanya Sumpah Ini Khususnya Kau muda Hanya Satu Orang Pemuda Sumpah Bisa Menyatukan Wilayah Nusantara Yang Luahnya Lebih luah Dari sekarang Ini Nah Negaranya Namanya Negara Nusantara Bentuknya Adalah Keprabun Itu Kerajaan Mojopait Nah Sekarang Kemana Hanya Dibaca Saja Itu Yang Membaca Itu Yang Tahu Padahal Itu Besar Lebih Besar Daripada Sekarang Gitu Ini Sejarah Ini Yang Membentuk Jati Diri Bangsa Indonesia Kemudian Apalagi Yaitu Ada Sumpah Laki Tahun 28 Yaitu Namanya Sumpah Pemuda Tepatnya Tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda Ini Yang Juga Membentuk Jati Diri Jadi Khas Bangsa Indonesia Pemudanya Tampil Laki Pemuda Waktu Itu Sehingga Dari Sumpah Pemuda Itulah 17 Tahun Setelah Itu Kita Merdeka Menyatukan Tekad Satu Tanah Air Tanah Air Indonesia Satu Bangsa Bangsa Indonesia Satu Bahasa Bahasa Indonesia Lagunya Dinyanyikan Lagu Indonesia Raya Waktu Itu Yang Pertama Sehingga 17 Tahun Setelah Itu Kita Merdeka Itu Juga Jangan Lupa Itu Penyatuan Ini Pernah Kita Bahas Itu Sumpah Pemuda Kemudian Ingat Setelah Itu Kita Merdeka Proklamasi 17 Agus 45 Itu Yang Kita Tunggu Tunggu Sehingga Setelah Proklamasi 17 Agus 45 Besok Ya Besok Tanggal 18 Hari Sabtu Berdirilah NKRI Negara Baru Negara Baru Negara Kesatuan Negara Kesatuan Sampai Sekarang Ini Ini Jangan Sampai Ilang Lagi Jangan Sampai Tenggal Lagi Sehingga Kita Mengingatkan Kembali Sejarah Ini Ini Penting Belajar Sejarah Belajar Dari Sejarah Tidak Hanya Sekedar Dibaca Saja Kemudian Jangan Lupa Laku Indonesia Raya Yang Menjadi Lagu Kebangsaan Indonesia Ini Lagu Indonesia Raya Kemudian Ini Pernah Kita Bahas Juga Dan Kita Jangan Lupa Yaitu Dengan Dasar Negara Kita Pancasila Pancasila Kemudian Kemudian Lambang Negara Indonesia Keburung Karuda Dan Semboyan Bineka Tunggal Ika Kemudian Bendera Merah Putih Berani Karena Suci Pernah Kita Bahas Kemudian Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Itu Penting Pembukaan Undang-Undang 45 Menjelaskan Daripada Proklamasi Dan Ini Tidak Boleh Dirubah Ini Kesepakatan Dirubah Ini Membubarkan Negara Ini Sejarah Apa Mau Bubar Lagi Kalau Mau Bubar Lagi Pembukaan Harus Di Rubah Sebab Disitu Ada Menyatakan Kemerdekaan Kemudian Disitu Ada Tujuan Negara Dan Disitu Ada Dasar Negara Pembukaan Itu Lainnya Boleh Di Amandemen Boleh Sehari Dua Kali Tiga Kali Tapi Jangan Sampai Merubah Pembukaan Undang Undang 45 Ini Sejarah Saya kira Itu Sumber Dari Ajati Diri Bangsa Kalau Kita Ini Mengenal Sejarahnya Kita Mengenal Sejarah Bangsa Indonesia Ya Dari Situ Saya Saya Kira Terima Terima Kasih Bapak Azim Mahmud Gozali Mungkin ada Yang ingin Ditambahkan Dari Bapak Sukarti Mari kita Menengok Kembali Ke belakang Seperti Yang Bung Karno Tadi Jangan Lupa Melupakan Sejarah Di Dalam Rangka Pembentukan Jati Diri Bangsa Itu Bung Karno Memang Istilahnya Itu Jangan Lupa Kusdek Masih Ingat Kusdek Bahkan Negara Kita Itu Dasarnya Undang Undang Dasar 1945 S Sosialisme Waktu Itulah Yang Terjadi Perdebatan Sosialisme Itu Ada Sosialisme Eropa Sosialisme Komunis Dan Sosialisme Pancasila Sebenarnya Sosnya Itu Maka Dengat Yang Duga Demokrasi Pusdek Demokrasi Demokrasi Demokrasinya Itu Ini Yang Kadang-kadang Orang Lupa Sejarah Demokrasi Kita Itu Demokrasi Waktu Terpimpin Terpimpin Ini Yang Timbul Tanda Tanya Siapa Yang Memimpin Padahal Demokrasi Kita Yang Terpimpin Itu Yang Bener Terpimpin Pancasila Bukan Lalu Perorangan Iya Tau Pak Sehingga Waktu itu Bukano Diberi Kelar Juru Apa itu Penyambung Penyambung Lidah Rakyat Penyambung Lidah Rakyat Dari Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Itu Nama Besar Tapi Sebenarnya Bukan Perorangan Pancasila Jadi Undang-Undang Sosial Demokrasi Ekonomi Dan Yang Kelima Kepribadian Bangsa Nah Kanya Itu Hal Seperti Ini Sekarang Ustek Ini Apa Ustek Itu Mereka Bungkar Dengatkan Ini Di Undang-Undang Dasar Kita Harus Ingat Kita Sosialisme Tapi Sosialisme Yang Berpancasila Bertuhan Bukan Sosialismenya Komunis Demokrasi Juga Demokrasi Pancasila Ekonomi Juga Bukan Ekonomi Global Yang Manut Pasar Ini Jadi Harus Mempunyai Yang Kelima Kepribadian Kepribadian Indonesia Itu Merupakan Gabungan Daripada Seluruh Kekuatan Budaya Nasional Abhinika Tunggalika Berbeda-beda Itu akan menjadi Satu Pribadi Sehingga Kalau Orang Luar Masuk Ke Indonesia Jangan Diterima Vulgar Artinya Ditompok Budaya Semuanya Ditompok Harus Diseleksi Kita Punya Filter Filter Nah Secara Umum Filternya Pancasila Lagi Pancasila Kita akan Lanjutkan Kembali Perbincangan Yang Menarik Ini Di Malam Hari Ini Tentunya Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Para pemirsa Setidik Pencerahan Kita Kembali Lagi Dalam Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Mengenai Belajar Dari Sejarah Bangsa Indonesia Sejarah Yang Banyak Sekali Terjadi Memiliki Juga Banyak Banyak Hikmah Dan Pembelajaran Bagi Kita Agar Masa Depan Masa Yang Akan Datang Jauh Lebih Baik Daripada Sejarah Yang Pernah Terjadi Tentunya Seperti Yang Telah Diutarakan Di segmen Segmen Awal Tadi Bahwa Kita Harus Mampu Memilah Kita Harus Mampu Memfilter Mana Yang Baik Dari Sejarah Dan Mana Yang Buruk Lalu Kita Akan Melanjutkan Kembali Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Langsung Saja Kita Bertanya Kepada Bapak Mahmud Ghazali Pak Mahmud Ghazali Menurut Bapak Bagaimana Peran Sejarah Dalam Membangun Masa Depan Yang Akan Datang Di Bangsa Indonesia Kita Semoga Bapak Terima kasih Mas Rama Saya Tertarik Apa yang Sampaikan Pak Kardi Tadi Bapak Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Memang Bapak Insinyur Soekarno Itu Dikenal Sebagai Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Ini Mengapa Beliau Ini Sebagai Penyambung Lidah Rakyat Ini Perlu Kita Jelaskan Ini Sejarahnya Memang Ini Memang Terdapat Di dalam Buku Otobiografi Pak Karno Itu disebutkan Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Yang Dikarang oleh Sindi Adam Itu orang Belanda Perempuan Insya Allah Sekarang sudah Meninggal Nah Bapak Pak Karno Itu Sejarahnya Memang Kita Merdeka Ini Tanggal 17 Agustus 45 Ini Suatu Perjuangan Ya Kemudian Pak Karno Memanjakan Tekis Itu Kami Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal Yang Menai Pemindahan Kekuasaan Dan Lain-lain Diselenggarakan Cara Saksama Dalam Tempoh Yang Sesingkat Singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Atta Jadi Pak Karno Menyambung Lidah Rakyat Indonesia Keinginan Rakyat Indonesia Merdeka Ini Atas Nama Penilai Yang Disebut Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Nah Mengapa Kau hanya Pak Karno Sebetulnya Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Bukan Hanya Pak Karno Termasuk Bung Hatta Lepas Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Yang tanda tangan Disitu Mengapa Kau tidak Disbut Sebab Di dalam Buku Biografinya Pak Hatta Tidak ada Itu Jadi Cuma Itu Saja Ini Ini Saya Teruskan Ini Sejarah Juga Ini Sekarang Tidak ada Yang namanya Orang Penyambung Lidah Indonesia Mana Sekarang Nyambung Apa Sekarang Semoga Bukan Tidak Ada Tapi Belum Ada Kalau Semuanya Kembui Semuanya Menyambung Apa Ya Ini Mas Rama Terus Apa yang Sampaikan Mas Rama Peran Sejarah Dalam Membangun Masa Yang Datang Nah Kita Perlu Memang Belajari Negara Negara Maju Katakanlah Contoh Amerika Amerika Ini Memang Dikenal Negara Yang Maju Bahkan Orang Mengatakan Negara Super Power Entah Itu Powernya Dimana Amerika Itu Tapi Ingat Bahwa Di Amerika Itu Pendidikan Sejarah Itu Nomor Satukan Maha Penting Pelajaran Sejarah Di Sana Jadi Pelajaran Sejarah Itu Nomor Satu Di Amerika Itu Negara Yang Maju Itu Negara Yang Dikatakan Super Power Sejarah Di Nomor Satukan Di Utamakan Dalam Pendidikan Jadi Anak Sekolah Sekolah Itu Sejarah Di Utamakan Sebab Dengan Mengenal Sejarah Maka Akan Mengenal Sejarahnya Orang Amerika Yang Tidak Enak Enak Itu Jangan Sampai Terjadi Kembali Terluang Kembali Sehingga Rasa Cinta Terhadap Tanah Air Negarnya Kuat Bagaimana Setelah Itu Membangun Negaranya Jangan Sampai Terjadi Kembali Sejarah Sejarah Yang Kelam Karena Tahu Sejarah Nah Sekarang Indonesia Negara Indonesia Ini Entah Niru Siapa Negara Mana Di Indonesia Ini Pelajaran Sejarah Di Anak Tirikan Ini Coba Bukan Suatu Kebanggaan Bukan Suatu Kebanggaan Bukan Suatu Kebanggaan Ya Termasuk Orang Tua Guru Bahkan Pemerintah Mungkin Coba Aja Sekarang Yang Diutamakan Apa Matematika Kemudian Kemudian IPA Kemudian Bahasa Inggris Sehingga Kalau Ada Orang Tua Yang Mambil Rapot Itu Itu Yang Pertama Dilihat Itu Matematika Bahasanya Bahasa Inggris Sejarah Itu Tidak Terbaca Sejarah Tidak Terbaca Itu Kan Kebalikannya Kemudian Yang Salah Siapa Ya Saya Semua Salah Termasuk Pemerintah Salah Dalam Menyusun Kurikulum Mengapa Sejarah Itu Cuma Dikasih Dua Jam Itu Saja Dijadikan Satu Dengan Pelajaran IPS Iya Semuanya Iya Di situ Ada Ekonomi Ada Sejarah Di situ Duanya Dua Jam Mana Mungkin Anak Sekarang Ini Kenal Dengan Sejarah Tidak Tuntas Karena Sejarah Memang Di nomor Nomor Berapa Gitu Tidak Dibaca Itu Nilai Anak Saya Sejarahnya Kian Oh Tidak Bangga Itu Tapi Kalau Matematika Bahasa Inggris Bangga Gitu Padahal Amerika Negara-negara Maju Itu Adalah Mata Pelajar Yang Sejarah Kalau Negara Ini Memang Ingin Maju Ini Sudah Menjadi Contoh Ini Sejarah Harus Kita Bangkit Kembali Semangat Untuk Belajari Sejarah Sejarah Bangsa Indonesia Ini Penting Dan Menimbulkan Kembali Rasa Bangga Rasa Bangga Bukan Bangga Terhadap Apa Yang Terjadi Yang Tidak Enak Tapi Hikmah Hikmah Yang Bisa Diambil Di Sana Yang Patut Kita Banggakan Untuk Bisa Kembali Menata Masa Depan Mungkin Bapak Sugardi Ada Ini Ditambahkan Sejarah Itu Melahirkan Tokoh Jadi Pada Masanya Itu Dari Perjuan Bahasa Itu Lain Tokoh Tapi Seorang Tokoh Bisa Membuat Sejarah Betapa Kaisar Si Wang Di Cina Membuat Tembok Great Wall Ribuan Kilo Tembok Itu Kan Si Wang Seorang Tokoh Bagaimana Eropa Dipegang Napoleon Bonaparte Sejarahnya Lain Apalagi Sampai Kepada Hitler Berdirian Komunis Karena Stalin Jadi Seorang Bisa Membuat Sejarah Tapi Dari Sejarah Kalau Kita Mau Belajar Sejarah Umat Manusia Kudun Ngenal Sejarah Kudun Rukun Rukun Saya Muslim Kalau Kristiani Dulur Itu Gambah Nabi Ibrahim Iya Rasa Tukaran Perbedaan Biarlah Indah Akhirnya Pada Ayo Goyok Rukun Membuat Sejarah Seng Ape Nah Itu Anda Pernah Mendengar Nggak Zaman Nabi Musa Nabi Musa Itu Memimpin Bangsa Ester Reku Mesin Membuat Tabut Perjanjian Seng Amal Piro Wuh Ribuan Orang Jadi Tabut Perjanjian Dipikul Sekarang 12 Suku Saya Catat Ada 635 Ribu Prajurit Mengawal Seperti Zaman Nabi Musa Loh Kok Hebat Berarti Seorang Itu Bisa Membuat Sesuatu Sekarang Bangsa Kita Karena Pertanya Masa Depan Aku Kau Iling Joyoboyo Maka Monggo Pak Haji Joyoboyo Itu kan Raja Kediri Dari Kediri Waktu itu Memang Ada Empat Kerajaan Jenggolo Kediri Ngurawan Kauripan Lembu Ami Luhur Lembu Ami Jawa Lembu Ami Seno Satu Dulur Akhirnya Ada cerita Panji Itu Kediri Jenggolo Zaman Prabu Joyoboyo Ini istimewa Prabu Joyoboyo Melihat Kedepan Sehingga Zaman Saya Wajih Meramalkan Masa Depan Masa Itu Dibagi Sehingga Ada Zaman Kalau Saya Membaca Ini Jengko Joyoboyo Ini Ngerpek Sejarah Sampai Dimana Kita Sekarang Ini Kita Menangi Pitung Zaman Yaitu Kolo Jonggo Kolo Sakti Kolo Sakti Kolo Joyo Kolo Bendu Kolo Subo Kolo Sumbogo Kolo Suroso Kolo Tujuh Kolo Waktu Zaman Saya Ini Ramalan Joyoboyo Mau Menangi Zaman Kolo Bendu Kolo Bendu Lebih Bendu Ini Percobaan Hukuman Gosti Semua Kesengsaraan Kolo Bendu Saya Ini Pak Negara Dewi Waduh Derasarannya Jadi Kolo Bendu Bendu Entah Itu Bencana Alam Entah Itu Pertengkaran Antar Politik Dan Sebagi Sesuatu Yang Menjadikan Zaman Kolo Bendu Ini Ekonomi Pun Ulur Arpit Arpit Import Beras Indonesia Import Beras Negara Agraris Tetapi Masa Menurut Jonggo Joyobo Ini Kolo Bendu Ini Sudah Mendekati Akhir Akan Muncullah Zaman Setelah Kolo Bendu Ini Kolo Subuh 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 Jadi Zaman Seneng Seneng Tiba Emeh Muka Menangis Zaman Seneng Seneng Berpemilu Legislatif Terus Pemilu Presiden Temu Temu Tokoh Yang Betul Mempersatukan Indonesia Memakmurkan Indonesia Bisa Memimpin Bangsa Kita Ini Benar-benar Kunci Negara Negara Yang Yang Didam Berat Bersih Bersih Dan Kemah Ripah Loh Jina Kertor Turah Herjok Itu Cita-cita Kapan Negara 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 Kapan tidak mengimport beras? Kapan kita bisa mandiri dalam banyak hal? Ini yang kita harapkan. Karena itu nanti waktu zaman pemilihan legislatif dan periode, monggo. Nanti harus menggalih memilih pemimpin yang sejati. Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang bukan ngumbar janji, trusuraiso lakoni. Mari dengan berkat rahmat Tuhan, mudah-mudahan kita, bangsa kita, menemukan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya. Dan tentunya ini akan membutuhkan peran serta generasi muda. Kita akan membahas mengenai bagaimana belajar dari sejarah dan juga peran serta generasi muda di episode kita berikutnya. Mohon maaf, kita harus mengakhiri dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Baik para pemirsa, tema kita pada malam hari ini, belajar dari sejarah bangsa Indonesia, akan kita lanjutkan kembali di minggu yang akan datang. Tetap saksikan terus setitik pencerahan. Tak lupa sebelum mengakhiri acara ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang, juga kepada kedua narasumber yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali, terima kasih Bapak Edik Soekardi. Berkat salam. Ya, dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam setidik pencerahan. Selamat menikmati.